Bakal calon kepala daerah harus merogoh kocek kepada partai politik yang melakukan penjaringan. Dali uang administrasif atau uang ketuk pintu, sejumlah partai yang membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah mematok tarif. Nilainya bervariasi dengan maksimalan 5 juta rupiah. Direktur Norani Strategis Normal Idrus mengatakan jumlah ini merupakan uang muka perkenalan. Bakal calon kepala daerah harus mempersiapkan juga mahar politik. Yang nilainya sulit untuk dideteksi, tetapi bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kursi DPRD Kabupaten Kota diperkirakan berkisar antara 350 hingga 750 juta per kursi. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, harga kursi DPRD Provinsi dikisaran 1,5 hingga 3 miliar rupiah per kursi. Maha politik dikatakan tergantung dari kandidat. Kandidat dengan elektoral tinggi dan penerimaan pemilih yang bagus, maka mahar politik bisa lebih murah, begitu pun sebaliknya. Sekretaris 1 Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, menyatakan dengan tegas bahwa di Golkar tidak ada istilah mahar politik. Marzuki mengatakan penjaringan kepala daerah pada Partai Golkar murni berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh DPP. Salah satu indikatornya adalah hasil survei. Sementara dari Nasdem Sulsel, Andi Tobohairuddin mengungkapkan tidak menjadikan kekuatan finansial sebagai ukuran untuk mengusung figur pada pilkada serentak. Namun kekuatan finansial ditegaskan harus berbanding lurus dengan kepentingan elektabilitas. Faktor-faktor seperti elektabilitas dan kebutuhan partai dalam membentuk koalisi dapat mempengaruhi besarnya mahar politik. Muhammad Asratila dari Profetik Institut menyeroti bahwa demokrasi saat ini terganggu oleh dominasi uang yang menggeser fokus dari visi dan misi politik. Asratila menegaskan bahwa partai politik seharusnya fokus pada integritas dan visi kandidat, bukan hanya pada aspek finansial. Pengamat politik Harizal Fauzi dari Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa mahar politik muncul karena kurangnya kepercayaan antara politisi dan partai politik, serta pandangan partai sebagai syarat administratif semata. Dia mendekankan perlunya kepercayaan dan komitmen bersama antara kandidat dan partai politik, serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Terima kasih telah menonton!